10 hari lagi ya, 10 hari 8 jam pas gue upload mungkin 8 hari lagi terus kalo kalian nanya, bang kapan semua akun dapat menikmati yang namanya Emblem Revamp nih dari Wildan, nih Wildan bang gimana caranya mengembalikan Emblem baru ke Emblem lama, tadi kirain ada caranya iya sampah doang, isinya kena clickbait ada caranya guys lo kalo mau, ya wadah brother welcome back, we coba Lexi disini dan pada kesempatan kali ini, gue pengen jawab beberapa pertanyaan, ataupun komentar yang udah kalian tulis di konten gue yang kemarin yang 5 hari yang lalu nih ini ya, ini 4 hari lalu nih gue bilang bakal jawab 5 hari ke depan, dan ini gue bikin videonya pagi, ntar malem bakal 5 hari, dan mungkin Senin kalo gak selasa bakal gue upload ya oke, gue bakal pindah dulu nih komentarnya ke komentar terbaru dulu kali ya, abis itu gue scroll ke paling bawah, biar enak ini ada benak banget ya komentarnya brother sama pertanyaannya, jadi mungkin gak bakal gue bahas semua gue bahas aja yang menurut gue menarik ataupun ya banyak ditanyain oke brother, ini udah paling bawah ya brother ya kita bakal atur dulu biar enak ngeliatnya oke dari Rendra Air bang, menurut lo bagusan emblem baru atau emblem lama? gue udah jawab ya brother ada plus minusnya terus ada juga yang jawab nih bagusnya sih menurutku yang sekarang tapi enak yang dulu setuju brother kalo sekarang kan bisa lebih gampang ya lo di in-game nya buat atur buat nge-counter team musuhnya buat sesuaiin sama cara main lo sesuaiin sama hero lo jadi gak perlu diatur sebelum di draft pick ataupun sebelum masuk ke in-game cuman ya memang kalo dibandingin sama yang dulu ya bakal lebih enak yang dulu karena ya mungkin lo belum terbiasa lama-lama juga terbiasa kok brother santai koin kakak Lexi bisa banyak gitu ku pengen tips biar bisa sakit hero nya kak kok gak nyambung sih kak vanya koin kakak Lexi banyak banget gitu ku pengen tips biar bisa sakit hero nya kak apa hubungan yang koin banyak sama hero nya sakit kalo hero sakit tergantung hero power nya sama item yang lo beli lah iya gak sih oke thank you kak vanya ya udah nanya dari bang rituan iman sini brother saya bantuin potong rambut kebetulan saya lumayan bisa menggunakan cleaver dan gunting oh iya dimana bang lokasinya bang tapi kayaknya gue bakal dalam hari dekat ini sih potong rambut mungkin kayak seminggu lagi baru potong kalo memang dekat boleh bang kabar kabarin coba thank you ya udah nawarin bang thank you banget dari bang bt bang tom kalo si omuntun ketemu gue gue sledding tuh palanya gak ada otak update emblem update-an lu jelek sabar ya bang bt bang tom ya yang gue bingung tuh kenapa ya kenapa cuma sebagian orang doang yang dapet trial kenapa gak semua orang aja gitu maksud gue kan lebih enak semua orang dapet trialnya abis tuh abis trialnya beres orang-orang suruh kasih feedback apa nih yang kurang apa nih yang bagus gitu apa nih yang terlalu kuat apa yang terlalu lemah cuman ya yaudahlah ya bentar lagi kok brother tinggal beberapa hari lagi kok dari 3 hartoyo enak emblem baru tapi sayang magenya gak ada attribute penetrationnya main odet di emblem lama sekali ulti pada kabur tapi di emblem baru gak ada damage kena bully males ya memang guys menurut gue tuh ada 2 yang perlu ditambahin buat masing-masing emblem sih entah itu movement speed sama yang namanya penetration karena sekarang tuh kalau kita mau ambil movement speed ataupun penetration itu kan harus ambil detailan pertama ya dan itu menurut gue sayang sih apalagi lumayan mage gak ada movement speed ataupun penetration menurut gue sih ya emang agak susah agak kurang lah gitu mm juga guys masa emblem mm gak ada movement speednya mana enak boy main emblem support damagenya gak adaan jadi ya serba salah sih emang emang perlu penyesuaian lagi sih menurut gue dari bang zaki baru buka ml eh di revamp edit btw bang selena itu emblemnya cd dan damage apa cd dua-duanya atau damage dua-duanya kalau di combo cd dan damage kayaknya kurang gitu deh bang apalagi gue suka pakai cod sama calamity tuh menurut gue selena gak perlu pakai cooldown terlalu banyak ya karena kan ultimatenya cepet brother jadi mending ambil yang penetration kalau enggak yang ini aja yang fokus ke sakit ke damage atau enggak bone speed gitu kalau buat cooldown kayaknya gak terlalu ini ya gak terlalu dibutuhin buat selena 10% 20% udah cukup sih gak perlu kebanyakan nih dari will done nih will done bang gimana caranya mengembalikan emblem baru ke emblem lama tadi kirain ada caranya iya sampah doang isinya kena clickbait ada caranya guys lu kalau mau sewa room tournament udah cuma pertanyaannya lu mau gak sewa kalau mau sewa ya gak apa-apa silahkan ada kok di tiktok ataupun lu mau nanya ke gue sewa room tournament bisa cuman permasalahannya lu cuma bisa ganti pas di room tournament doang kalau lu udah gak di room tournament abis itu lu mau main lagi mau ganti lagi ke yang awal gak bisa tanya ke muntun aja lah gimana caranya gue kalau gue orang muntun juga gue balikin semua gue kasih akses ke semua orang buat nikmatin emblem revamp atau enggak ya yaudah nanti aja di update nih ya dibanding setengah-setengah kan sebagian orang doang yang dapet bingung gue tuh guys orang-orang yang pake emblem lama pada protes mau coba emblem yang baru orang-orang yang pake emblem baru pada protes juga mau pake emblemnya lama emang gak pernah puas sih orang-orang tuh bingung gue cuman yaudahlah ya mau gimana gue gue mah cuma bisa jadi penengah aja gue gak bisa ngapa-ngapain hahaha ini loh brother gue kan judulnya cara mengembalikan emblem revamp ke emblem lama ya bisa lu kalau main sama temen lu party yang pake emblem lama emblem lu bakal kembalikan ke yang lama cuman memang gak bisa disetting gue gak bilang cara menyetting kembali emblem revamp ke emblem yang lama mengembalikan nih ada ini loh guys kayak multi tafsir gitu loh dan kalau kalian nanya itu kan clickbait bang iya emang clickbait bro sekelas dedico buzzer aja pake clickbait jadi kalau lu mau setting emblem yang lama yaudah sewa aja guys sewa room tournament abis itu setting itu ulang terus bang abis sewa room tournament berikutnya kalau gue mau setting ulang lagi gue harus nyewa lagi dong iya sewa lagi guys dari mochi si gak jelas banget emblem baru apa nih gue diseru buat ketuk untuk membaca emblem tapi pas gue ketuk gak terjadi apa-apa mana ketuk nya pas di tempat ganti build lagi gak jelas emang pake iya emang masih banyak pake ya boy jadi tunggu aja lah gampang cara mengembalikan emblem yang lama ya emang gampang bro main party aja kembali lagi kan emblem lu ke yang lama sama yang bukan emblem revamp emang bener kan bro bisa dikembalikan tapi gak bisa disetting bang itu emblem trial iya trial brother trial bentar doang sih cuma beberapa hari lagi doang sih bentar mana sih nih mana sih ini 10 hari lagi ya 10 hari 8 jam pas gue upload mungkin 8 hari lagi terus kalo kalian nanya bang kapan semua akun dapat menikmati yang namanya emblem revamp ya kalo kalian nanya kayak gitu ini gue ini nih ada dari publika ID ya brother bisa kalian liat nih dari publika ID mobile legend akan rilis ini ya emblem baru mobile legend akan rilis di original server pada 27 Juni 2023 ini dari screenshotan prof siapa nih coba gue buka ya prof siapa prof kb ternyata bahwa prof kb ya sumbernya dari kb ya brother tanggal 27 Juni dan ini juga belum fix ya brother jadi lu harus nunggu juga kabar dari muntunnya sendiri kalo mungkin muntun ngerasa emblemnya belum balance emblemnya belum terlalu baik masih banyak bugnya gitu ya mungkin bakal diundur lagi buka tanggal 27 jadi ya sabar aja bro sabarlah bro jadi orang dari jadi youtuber halo bro semoga lancar ya bang rangket enakan sistem bintang apa poin kasih alasan detailnya dong oh oke buat gue pribadi ya kalo pemain solo menurut gue lebih enak sistem bintang kalo main party lebih enak sistem poin kenapa karena kalo gue main solo itu mau musuhnya jago sejago apapun mau musuhnya cupu secupu apapun mau tim gue yang gak jelas segimanapun ya gue kalo kalah cuma min 1 kalo gue menang plus 1 kalo dulu pasti sem poin kalo gue udah di mitik tinggi gitu ya mitik-mitik 1500 mitik 2000 kalo gue main solo brother itu kalo gue menang plus 5 plus 7 plus 8 paling sering sih plus 6 plus 7 lah jarang-jarang gue plus 8 sampe plus 15 tuh jarang banget kalo gue kalah itu gue bisa minus 11 minus 12 minus 15 jadi kalo gue main solo di sistem poin jaman dulu ya gue harus menang 2 game buat tutupin 1 kekalahan gue itu juga belum tutup-tutup misalnya nih gue kalah 1 game min 15 gue menang 2 game 1 gamenya gue dapet 6 poin ya berarti kan gue menang 2 kali dapet 12 poin kalah sekali min 15 masih min 3 kan gue poinnya jadi gue harus menang 3 kali buat plus lah atau enggak ngebalikin poin yang sebelumnya gitu kalo sekarang kan lo mau poin tinggi mau poin rendah menang sekali kalah sekali ya tetep bakalan sama kan bintangnya kan kalo menang 2 kali tetep bakal nambah kan itu dia beda sama gue main party apalagi kalo gue ngejoki brother kalo gue ngejoki biasanya tuh kalo gue udah WS 5 WS 10 gitu ya main party itu pas udah WS 10 itu gue ketemunya biasanya orang-orang yang poinnya tinggi dan kalo gue ngejoki pake akun kecil nih kalo menang gue enak guys kalo menang gue plus 15 kalo gue kalah min 5 dulu pernah kalo gak salah ada min 3 kalo gak salah ya lupa gue pokoknya kalo menang min 5 plus 15 kalo kalah min 5 gitu dan biasanya menang brother kan kita ngejoki jadi kayak harusnya gue main 3 game saat ngejoki gue cuma perlu 1 game doang ketika ngelawan poin yang tinggi terus kalo sekarang di sistem bintang ya mau lawan lo sejago apapun mau lawan lo secupu apapun pokoknya ya mau party atau enggak menang plus 1 kalah minus 1 bintangnya udah gitu doang jadi kalo dari gue pribadi enakan solo itu ya bintang kalo main yang namanya itu party ya sistem poin lebih adil lah guys kalo kalian ketemu yang jago gitu kan ketemu poin gede kalo kalah ya gak jauh-jauh amat guys cuma min 5 doang kan kalo ketemu yang jago plus 15 gitu enak kalo menang kan memang ya kalo kalian kalah juga ketemu yang poin kecil tapi jago mainnya gitu yang kalian kalah ya mungkin bakal min 15 cuman yaudah gitu loh guys lebih enak lah dibanding yang bintang kalo buat main party ya terus kalo kalian nanya apakah matchmakingnya udah adil udah imbang jawabannya belum guys jadi kalo nanya enakan mana kalo buat yang bintang ya jadi kalo nanya enakannya yang mana buat solo enakannya bintang kalo buat party enakannya poin itu dari gue pribadi ya pasti ada plus minusnya kok kemarin juga ada yang nanya mengenai settingan emblem yang OP sebenernya udah pernah gue bikin kemarin tuh ada yang nanya guys settingan emblem kemarin tuh ada yang nanya brother emblem yang OP apa dan gue lupa ada yang komentar dimana yaudah gue bakal jawab disini aja deh walaupun gue udah buatin kontennya ya tapi gak apa-apa lah gue kasih liat lagi jadi kalo buat di baris pertama nih yang paling OP itu ada 2 ini swift sama si fatal karena itu buffnya gede banget terus kalo yang di buff juga tapi gak terlalu tinggi itu ada thrill kemudian ada vitality yang kena penyesuaian itu ada di firmness kemudian yang dapet nerf itu ada 3 agility penetration sama yang namanya inspire jadi kalo kalian nanya mana yang paling OP jawaban gue 2 ini sama ini mana aja yang kena buff ini 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 sama ini mana aja yang kena nerf ini ini sama ini yang kena penyesuaian ini cuman bukan berarti kalian gak bisa pake agility sama yang namanya rapture maupun inspire gue pribadi kalo gue main MM gue main hero-hero yang tipis gue main mage yang butuh banget positioning gue pasti ambil yang namanya agility kalo gue main assassin yang mungkin sekali combo bisa mati ataupun yang damagenya sakit kayak funny kayak busa ataupun hero-hero yang gak perlu lari gitu ya yang bisa cepet mobilitasnya ya gue bakal pake yang namanya rupture jadi walaupun emblem ini kena nerf bukan berarti gak bisa dipake kalo memang dibutuhkan yaudah pake aja kalo gue main party sama temen gue gue juga kemarin sempet mabar ya mabar 3 sama temen gue kebetulan dari fam semua gue pake yang namanya ini guys swift kalo main MM yang pake 3 corrosion eh 3 corrosion 3 item corrosion dhs sama good stuff kalo gue main lastly gue pake yang ini jadi kayak ya sesuai kebutuhan aja kalo gue main solo pasti pake ini guys pasti jadi walaupun emblem yang kena nerf itu bukan berarti gak bisa dipake ya malah emang terpaksa harus dipake guys soalnya emblem biasanya gak ada tambahan move speed maupun yang namanya ini penetration jadi kalo gak dipakein kurang sakit kalo gak lambat larinya kemudian di baris kedua yang OP ya yang paling OP menurut gue itu adalah pull yourself together dan harusnya sih di next update kena nerf sih brother kalo 15% ini menurut gue kecepetan lah diturunin ke 10% kayaknya masih oke di balance terus kedua yang OP itu adalah hmm ini sih season hunter karena kan dulu ini tuh bener-bener buat dipake sama ini kan apa hero jungler biar lebih cepet junglernya kalo sekarang masih dipake buat para tank ataupun para offliner buat ngerusu buff biar bisa nyuri buffnya tujuannya ngerusu ya supaya team musuh terutama hyper carrynya ya levelnya lebih rendah dibanding temen kalian gitu ya supaya pas retry ntar ya demakenya lebih sakit team kalian hypernya gitu terus yang kena penyesuaian itu ada ini bergen hunter tenacity sama festival of blood menurut gue bisa dipake kayaknya ini bagus juga terus yang kena nerf tuh ini sama ini kalo gue sih ini mungkin masih bisa dipake ya kalo yang ini aduh 4% bro kecil banget ya kalo yang life drain udah yang ini nih buang aja guys gak masih dipake gak guna kayaknya buat baris kedua ya gue bakal pilih pake ini sih guys gue sering banget pake yang pull yourself together apalagi main hero-hero combo ya ataupun hero-hero tank yang butuh banget spell kayak misalnya franco kaja atlas ataupun gue main kadita main yuzhong yang butuh petrify gitu ini bagus banget ditambahkan lu pake conceal atau enggak lu beli won beli winter ini wah terlalu OP sih ini emblem harus dinerf harusnya ya seharusnya begitu baris ketiga sebenernya menurut gue guna semua ya cuman yang menurut gue paling guna buat di teamfight maupun buat kalian pribadi pas lagi main ya biar lebih enak mainnya ini impure rage quantum charge lethal ignition kemudian weakness finder sama mungkin pake yang namanya ini focusing mark buat yang main support kalo yang paling OP apa bang kalo yang paling OP menurut gue sih gini quantum charge kemudian juga lethal interaction sama yang namanya impure rage itu tiga sih kalo kalian main MM ya wajib pakenya ini witness finder terutama yang tiga item itu ya yang main tech speed kayak one one atau yang pake DHS corrosion golden stuff itu bagus sih kayaknya yang menurut gue kurang guna sih breast meat ya karena breast meat ini ya cuman nambahin darah doang gak sih dari cloud control masih bisa dipake gak bang bisa bisa dipake kalo kalian pengen silahkan aja cuman kalo gue sih jarang banget pake breast meat kalo kalian pengen silahkan yang ini juga nih killing spree kena nerf kan ya jadinya kalo lo pake killing spree efeknya gak bakal se OP dulu cuman ya masih bisa dipake tetep terus nih buat emblem utamanya ya menurut gue tuh yang kurang ada di movement speed sama di yang namanya penetration jadi menurut gue sih moonton harusnya namanya nambahin atribut ini sih brother ya seenggaknya ada satu lagi lah kalo cuma tiga doang sih menurut gue terlalu sedikit dan jadinya susah bukan susah sih ya maksudnya kayak jadi bingung gitu loh kita kayak mau lari lebih cepet harus pilih ini kan mau gak mau kalo mau lebih sakit harus pilih ini gitu kan mau gak mau juga jadi kayak tambahin lah penetration kalo gak movement speednya buat emblem-emblem lain kayak emblem-em-em nih masa main mm gak ada movement speed bro kayak kasian gak sih lo main mm tapi pelan banget jalannya berarti moonton menuntut tanknya harus bener-bener cover kalo gak siapapun harus cover mmnya ya gak sih kalo lo pake movement speed kan mungkin bisa lebih mandiri lah mmnya kalo gak ada movement speed susah buat mandiri boy cuman yaudahlah ya semoga nanti pas tanggal 27 itu udah bisa keluar buat semua akun dan udah balance oke ini dua komentar terakhir ya gue baru buka lagi malam ini ini sabtu malam guys dan yaudah oke ini dua komentar terakhir brother ini gue baru buka lagi ya sabtu malam jam 9an dari Ahmad Mutakin bang suka livestream gak sih buat sekarang enggak brother internetnya delek banget nanti kali ya kalo gue udah lulus gue udah pindah tempat ya mungkin bakal livestream lagi dulu lumayan sering brother sekarang belum pernah lagi pengen sih cuman belum bisa jadi ya sorry banget ditunggu aja brother ya terakhir dari Habibi Aga gue gak ngerti apa-apa soal emblem baru udah lost streak dari bintang 32 ke 18 wah buset berarti lost streak 14 kali seren dari gue ya kalo lagi lost streak gitu mending istirahat dulu sih istirahat dulu ngopi dulu kek ngecil dulu kalo lo nyebat mungkin bisa sebat dulu kalo lo nge-fap-nge-fap dulu nafas dulu brother jangan dipaksain push terus coy jangan ada malah kesehatan mental lo ntar yang gak baik kesel banget gue kenapa dikasih tes emblem revamp sih tahi ya sabar ya brother sabar sabar dinikmatin aja kalo kalian nanya kalo kalian masih bingung mengenai emblem revamp udah pernah gue jelasin juga brother bisa kalian cek nih di playlist di bawah deskripsi udah gue bautin juga sesuai role kalian jadi bisa dijadiin sebagai referensi lah kalo kalian pengen setting emblem revamp yang terbaru dan gue juga udah buatin tips buat push low ranket gue pribadi main akun gue sampe glory 71 sekarang dan itu udah gak pernah gue mainin lagi guys karena gue lagi ada jokian dan juga lain-lain jadi gue belum bisa slow ranket lagi cuma kalo kalian pengen liat ininya hasilnya nih bisa gue kasih liat ya nah gue masukin dulu ke elgato gue nih sebentar nih kalo kalian pengen liat ya ini gue slow ranket semua brother dan terakhir main kapan gue nih tanggal 19 guys tanggal 19 itu berapa hari sih udah seminggu lebih ya kurang lebih ya iya nih gue slow ranket semua brother gue belum buat lagi belum buat cara main slow ranket lagi dan gue belum main juga di akun ini ya gue lebih sering pake akun lain entah akun temen gue entah akun jokian soalnya kalo udah glory guys apalagi ya mau lo kejar gitu kan mau tinggi-tinggian bintang buat apa sih bro gue gak ada niatan buat kejar top global dan kalo mau ngejar top global juga udah gak bisa sih brother ya gue harus ini dan kalo mau ngejar top global sih udah gak bisa brother ini lapu-lapu gue nih depok 35 gue main 29 kali pake lapu-lapu sekarang tuh kalo mau dapetin apa namanya mmr tinggi gampang guys tinggal ini doang tinggal apa tinggal apa sih ngomongnya astaga tinggal ini doang apa gaspam hero astaga susah banget tuh kalo lo mau ngejar ya susah banget coy udah ada awoshi nih awoshi gila emang kenceng banget sering livestream juga kan di mana tuh tiktok ini juga nih handsena gue juga sering liat dia di tiktok ini juga x-win nih sering nonton gue di youtube main sama lemon dia gue kalo muncul di ini gue ya branda gue kadang-kadang gue tonton guys emang asik sih liatin orang main ya sekalian belajar juga oke berarti jadi segitu aja ya buat video kali ini sorry banget kalo ada komentar yang belum kejawab ataupun ada pertanyaan yang belum kejawab sorry 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 karena kalo gue jawab semua kepanjangan videonya dan kalo kalian masih punya pertanyaan bisa kalian tanya di kolom komentar ntar gue bakal jawab jangan lupa di like subscribe sama di share bye 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 bye